Hai amat malam jam 2 persiapan bakul sayur iya bakul sayur tukang sayur beruntung guys penjuali jadi kita me pasar iki adalah salah satunya saya adalah relawan pendirinya neton 2011 umur birokes kaya rantan mirai rong ew telubat umur wolong tahun kelas lora SD ya maku bang untuk pasar iki-sari berdiri are iku kelas 2 SD dan disini dodol berbapak eh kulak sayur nangpare kas rongel selas umur biroka kelahiran 96-96 Oh seluruh pasar bukan pasar seru batu ya batiku dua isi mulai buka l12e bakul bakul ayam bakul sayur bakul pindang telur empat bakul warung empat saya buka jam 24 iki pengumuman ya bagi desa-desa yang belum ada pasarnya bisa bangun pasar bisa bangun pasar pasar seperti ini nah pasar seperti ini fungsinya banyak ya sebagai lapangan pekerjaan bagi warga sekitar yang pertama ya jadi sebagai mata pencarian terus yang kedua iso membuka lapangan usaha membuka lapangan kerja terus sebagai etalase penjualan hasil pertaniannya seperti ini ya sayur cabai telur daging ikan-ikan terus selanjutnya terus mempermudah daerah sekitar anda sekitar anda untuk mencari kebutuhan penjualan itu lebih mudah terjangkau ya penjualnya ya jam 2 sudah pada mulai datang ini bakul bagi gas uri Oh yang jenis apa itu tapi apa itu tuh pacau itu apa ini apa saya ganjir wajah bosomu Dewi ini jualan ini jagung tomat ini sawit daging terus itu apa ini selada jualan ini selada kipari peron kecil di buah-buah minyak ikan bondes ikan paprika di kate sih Oh rezeki ikan asin ikan kering bumbu-bumbu dapur ke telur puyuh telur ke bawang pre cabai merah cabai kering kentang wortel ikan brokoli kondisi pasar yang saya dirikan perang tahun ya 15 tahun yang lalu jam tiga jam empat ya pembeli sudah mulai datang ada yang pembeli perumahan jadi dikonsumsi sendiri ada juga pembeli yang untuk dijual dikelilingkan latihan kita kena macam orangnya ngantri ya lalu nanti ini adalah penjual daging ayam ya di awal buka dia hanya menjual tiga ekor ayamnya sekarang dia mampu menjual sampai 250 kilo per hari pedagang ayam di pasar ini ada tiga jadi sekitar 500 kilo per hari terjual di pasar ini jadi dengan adanya pasarnya dia Mbak Dati bisa menjual daging ayam ya ada pekerjaan untuk anaknya untuk Mbak Dati ada penghasilan terus masyarakat juga tidak kesulitan untuk mencari daging yang ini adalah Bapak samingun ya bersama istri dan anaknya jual macam-macam kebutuhan dapur ya di sini dijual semua dari bumbu dapur buah-buahan sayur-sayuran nah lengkap tersedia di sini ini ada pula yang jual ikan segar ya ini adalah sebagian hasil kolamnya sendiri sebagian ada yang kulak ya ini adalah jadi yang dijual di sini ya kebanyakan hasil kebun sendiri hasil ternak sendiri ini adalah suasana ya di dalam pasar jam 3 jam 4 pasarin nanti sampai jam 6-8 pagi ya kalau ini adalah pedagang yang dikelilingkan ya jadi ambil barang di pasar dijual keliling pasar ini berkembang ya seiring dengan bertambahnya waktu banyak penjual yang bergantung yang hidup di sini Hai pembok piraya tanggung murah ya Kalimantan orang atas ya yang menikmati yang menikmati kata di YouTube kata di YouTuber mantri ya 24 Tuku ikinnya saya oleh Piro seledri saya tengah kilo Tengah kilo sepuluh ribu seledri 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 Tau apa belanja telok 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 di kebiasaan orang daerah saya ya kalau masak itu ya habis subuh masa untuk persiapan anak sekolah ini adalah penjual kelapa yang kedua ya ini ada suami istri jualan di pasar semakin pagi nah semakin rame pembelinya ya sudah banyak orang bangun ini penjual daging ayam yang kedua ya ini daging ayam terus enggak banyaklah pedagang di sini seperti ini suasananya dari dalam ini kita keluar ke pasar halaman pasar ya seperti ini ada bagu ini kita keluar makan bisnis dua satu dua 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 di premanipasar kemanipasar 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 ini cabangnya ada tidak? tidak ada yang ada yang ada tidak ada yang ada yang ada saya akan mencari kawasan Terima kasih.